Intro Belakangan ini kita mungkin sering mendengar kata reklamasi Hmm, siapa itu reklamasi? Bang, sebenarnya reklamasi bukan orang, tetapi... Google, please, gue dulu yang bicara Apa itu reklamasi? Mungkin lebih bagusnya kita tanyakan saja sama Google Kerik, 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 kerik Saya sudah tidak mau jawab lagi Baik pemirsa yang beriman, berikut kami akan bahas reklamasi Sedalam-dalamnya, sedalam Palung Mariana Setelah jeda gak penting, berikut ini Berdasarkan pengertiannya, reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai Tanah yang direklamasi disebut landfill Biasanya tanah yang diambil adalah tanah dari dasar laut Tapi ada juga yang mengambil tanah dari daratan kemudian menimbunnya ke laut Tapi kalau begini bisa-bisa lautannya jadi daratan, tapi malah daratannya yang menjadi lautan Jadi lebih baik ambil tanah dari dasar laut saja menurut saya ya Itu lebih baik Tapi ya terserah Anda Mana yang lebih masuk akar buat Anda? Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan Kawasan berair yang rusak atau tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata, dan juga bisa dijadikan tempat untuk menjual palu basa Tapi hal ini juga dapat merusak habitat para ikan-ikan Subhanallah ada ikan berkepala leleh Kok bisa ya? Membuat sebuah pulau buatan adalah usaha yang mahal dan beresiko Namun demikian pulau buatan menjadi pilihan di daerah-daerah yang berpenduduk padat Bandar udara internasional Kansai, Osaka, dan bandara internasional Hongkong adalah contoh di mana pembuatan pulau dinilai sangat perlu The Palm Island dan Hotel Burj Al Arab di Dubai adalah contoh lain pulau buatan Padahal di sana tanah tidak terlalu langkai di Dubai Bayangkan betapa kayanya Dubai Dia sudah punya berbagai macam sarana di sana Tapi punjual palu basa ada nggak ya? Mungkin karena sudah tidak tahu uang mau diapakan Sehingga mereka buat pulau reklamasi macam-macam itu Bayangkan saja, pengemis di sana penghasilannya sampai 47 juta per hari Wow, mengapa? Karena orang di sana tidak takut kehabisan duit Mau menyumbang banyak kek, mau menyumbang berapa kek ke pengemis itu Itu tidak terlalu berpengaruh terhadap harta mereka Hmm, enaknya jadi pengemis di sana Yuk kita rame-rame ke sana untuk jadi pengemis Atau lebih baik jadi penjual palu basa saja ya Supaya lebih enak didengar Juga lebih enak dimakan Tapi sorry, di video ini kita membahas pulau reklamasi Bukan khusus membahas Dubai Tunggu aja video selanjutnya Kita akan membahas mengapa Indonesia tidak seperti Dubai Mungkin di lain waktu juga kita akan membahas Mengapa ada ikan berkepala leleh Yang sempat membuat kita kaget Tapi untuk video ini Kita fokus saja sama pulau reklamasi dan palu basanya Seiring dengan kepadatan penduduk Saking padatnya sampai ada penduduk yang berdiri Sehingga mulailah dibuat pulau reklamasi Reklamasi dianggap sebagai strategi penting Tujuan reklamasi yang paling umum adalah Untuk membangun taman, lapangan golf, lapangan olahraga Dan tempat jualan palu basa Namun belakangan 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 Gedung perkantorang, apartemeng, dan kawasan industri Juga dibuat di atas lahan reklamasi Subhanallah, ada ikan berkepala leleh Coba bayangin Bangunan yang begitu berat, begitu tinggi Berdiri tegak di atas sebuah pulau Yang dibuat oleh manusia Yang timbunannya diambil dari dasar laut Mengherankan bukan? Tidak hanya itu pemirsa Ternyata membuat pulau reklamasi Juga bisa dijadikan seni Sebagaimana kita yang sering membuat pulau Di bantal kita Ya, pulau tersebut memiliki bentuk yang unik Seperti bentuk pohon palm di Dubai Bentuk peta dunia yang juga di Dubai Masa kita kalah sama Dubai? Tapi tentunya kami punya rancangan tersendiri Yang lebih kreatif Sebagaimana rancangan Bentuk ikan leleh berikut ini Dan ini adalah rancangan kami Dia lebih mirip ikan leleh bukan? Ada ikan berkepala leleh Tapi kami tidak punya biaya untuk membuat pulau Ya, kami hanya bisa membuat gembarannya saja Sekian, dan sebagai penutup Saya persilahkan teman saya untuk menutup video ini Siapa tau dia bisa mendatangkan subscriber Buat gue Terima kasih telah menonton Like, share, komen, dan subscribe Untuk video berikutnya Oke Subscribe untuk video berikutnya Kari 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 kari